Assalamualaikum sahabat gogo jobah kembali bersama kami di tajuit cinta edisi Senin 26 Desember 2022 ini tentunya akan semakin seru dan mengemaskan dimana Dhafri terus saja meyakinkan Siva bahwa dia akan segera memberitahukannya kepada Alina memberitahukan tentang hubungan mereka berdua bahwa antara Siva dan Dhafri merupakan hubungan suami istri ternyata Siva memang belum lega ya perasaannya masih campur aduk karena Dhafri belum memberitahukan semuanya kepada Alina Dhafri terus menenangkan Siva dia mengatakan pada saatnya dia akan mengatakan dan membuka semua rahasia ini kepada Alina dan juga kepada semuanya tentunya mendengar hal itu hati Siva menjadi sedikit lega kemudian beralih kepada Bapak Rahmat ya Bapak Rahmat nampak sekali sedang marah Pak Rahmat sangat marah dan kecewa kepada istrinya yaitu Mama Nadia yang telah begitu tega kepada Pak Rizky padahal Mama Nadia tahu bahwa Papa Rizky merupakan orang yang sangat banyak berjasa pada keluarga mereka rencana diam-diam Mama Nadia dengan anak buahnya ternyata diketahui oleh Oki secara tidak sengaja Oki mendengar percakapan antara Mama Nadia dengan anak buahnya tentang rencana dan akal busuknya untuk menjadikan Siva sebagai kambing hitam atau sebagai penyebab kegagalan Dhafri dan Alina menikah mendengar hal itu tentunya Oki tidak tinggal diam dia kemudian menyampaikan hal itu kepada Alina dan tentu saja Alina sangat marah kemudian Alina pun menelpon dengan papanya yang sedang ada di Australia dan Pak Rahmat pun segera pulang karena sangat marah dengan sikap istrinya itu yaitu Mama Nadia yang telah memutus asuransi kesehatan Pak Rizky dan telah membuat rencana busuk yang sangat jahat untuk Siva sementara di rumah sakit Pak Rizky masih terbaring koma namun Mama Indri selalu mendoakan suaminya begitu juga dengan Siva dan Dhafri tak hentinya mereka berdoa untuk kesembuhan Pak Rizky sementara itu Dhafri masih di tengah kebimbangannya Dhafri masih bingung untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya kepada Alina dia bingung karena Alina adalah seorang wanita yang baik dia tak ingin menyakiti hati Alina dia sedang mencari cara bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk membuka semuanya ini supaya Alina tidak kecewa dan sakit hati disini juga terlihat Oki yang sedang menyampaikan apa yang tadi dia dengar dari Mama Nadia dan anak buahnya betapa marah dan sedihnya hati Alina mendengar hal itu dari Oki sebenarnya heran juga ya Mama Nadia ini begitu bencinya pada Siva juga pada Mama Indri sebenarnya Mama Nadia ini bingung ya dan dia ingin semua kesalahan atas batalnya pernikahan putrinya yakni Alina dengan Dhafri dia ingin menjadikan Siva sebagai penyebab atas semua yang terjadi Alina memang baik ya guys bahkan Mama Indri pun juga sayang pada Alina namun jodoh berkata lainnya yang dulu cintanya kepada Alina kini telah kandas dan telah beralih kepada cinta kepada Siva setelah mengetahui rencana jahat Mama Nadia Pak Rahmat pun segera menemui Mama Nadia dan dia begitu marah dan murka kepada Mama Nadia kemudian Pak Rahmat pun berniat untuk menemui Ibu Indri di rumah sakit untuk menjelaskan mengenai asuransi kesehatan yang telah diputus oleh Mama Nadia jadi disini Papa Rizky ingin memperbaiki keadaan ya guys jadi Papa Rizky hendak ke rumah sakit menemui Mama Indri untuk meminta maaf atas apa yang telah istrinya lakukan yakni Mama Nadia yang telah berbuat suatu yang tidak pantas di saat yang tidak tepat nah dari sini terlihat ya jika hubungan antara Papa Rahmat dengan Mama Nadia sepertinya akan semakin renggang Mama Nadia sepertinya akan kehilangan semua keluarganya karena kesalahannya sendiri berbeda dengan Mama Indri dan Pak Rizky ya hubungan mereka semakin hari semakin dekat walau Pak Rizky sedang sakit dan koma Mama Indri selalu setia berada di sampingnya Mama Indri selalu memberikan support dan kekuatan untuk suaminya dia sangat ingin suaminya segera sembuh supaya semua permasalahan yang terjadi segera bisa tertangani meskipun Papa Indri tidak sadarkan diri tetapi Mama Indri di sampingnya selalu terus saja bercerita seolah-olah memang Pak Rizky mendengar apa yang dia ungkap betapa sedihnya Mama Indri ya guys masalah terus saja silih berganti namun Mama Indri sangat bersyukur walaupun masalah silih berganti ada puteranya Dafri dan ada juga menantunya Shiva yang selalu mendukung dan mensupport Mama Indri supaya tetap kuat dan semangat sebenarnya mereka ini sama-sama punya banyak masalah ya guys Mama Indri bermasalah dengan suaminya yang terus-terusan saja sakit dan belum sadarkan diri dan juga dengan masalah keuangan sementara Shiva dan Dafri terus saja dirundung masalah mereka berdua yang tak kunjung usai wah mengemaskan ya guys tapi ngomong-ngomong agak penasaran juga ya kira-kira penyakit yang didirita Pak Rizky ini sebenarnya ditanggung gak sih ya sama BPJS karena dari awal kita tahu ya biaya yang dikeluarkan sangat mahal dan Mama Indri terus saja berjuang untuk mendapatkan biaya pengobatan suaminya dan sebenarnya heran juga sama Shiva dan Dafri yang setiap hari terus saja melakukan adegan melankolis dan nangis-nangis tapi ya memang cerita tajwid cinta memang didesain seperti itu dimana cerita ini merupakan cerita melankolis ya guys jadi kalau adegannya penuh dengan air mata ya memang seperti itu wajar aja dan yang menjadi satu pertanyaan juga ya apakah Mama Nadia itu memiliki kelembutan hati dan apakah Mama Nadia itu akan bertobat ya nanti pada akhirnya karena kita tahu ya Mama Nadia ini dia selalu saja ada akal busuknya dan selalu saja penuh dengan kebencian kepada orang-orang di sekitarnya sebenarnya Mama Nadia ini cantik ya tapi memang kejahatannya membuat auranya menjadi gelap nah makin penasaran kan dengan kelanjutan tajwid cinta jangan lupa untuk terus simak dan ikuti tajwid cinta hanya di SCTV dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa untuk memberikan like dan komen terima kasih sahabat gugu jubat dan selamat penasaran dan selamat menikmati dan selamat menikmati